Tindakan polisi menggunakan gas air mata saat menangani masa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur menjadi sorotan. Kecauan yang terjadi di dalam stadion akibat penonton berlari-larian menghindari gas air mata yang ditembakkan polisi. Penonton berlarian ke arah pintu keluar sehingga akibatnya terinjak-injak. Dalam peristiwa itu, sebanyak 125 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Penggunaan gas air mata di dalam stadion pun sudah dilarang berdasarkan pipa Stadion Safety and Security Regulation Pasal 19 tentang pengawasan penonton. Kapolanda Jawa Timur, Iridian Niko, mengatakan aparat akhirnya menggunakan gas air mata karena tindakan penonton anarkis dan dianggap membahayakan keselamatan. Supportan RMFC atau RMN yang memasuki lara pangan karena tak terima dengan hasil pertandingan yang memenangkan persebaya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan gas air mata dilepaskan karena penonton mengejar pemain sepak bola. Ia mengatakan sekitar 2.000 orang turun untuk mengejar para pemain. Sasarannya adalah para pemain arema dan persebaya yang bertanding. Terima kasih telah menonton!